yo Halo semuanya kembali semaku event game di Minecraft Pocket Edition nah di video kali ini aku bakalan bagi add-on MCB lagi nah untuk tentang kali ini itu adalah add-on Tokyo Revenger sobat sekalian yang penggemar anime Tokyo Revenger pasti tahu ya Nah oke kita bakalan langsung oke di depanku udah ada tiga Cisna itu ada beberapa geng yaitu ada Toman ada mebias dan ada ala-ala Coy nah oke kita bakalan review untuk tomanya terlebih dahulu ya kita langsung buka aja terus kita ambil telur-telurnya ya kesehatan emisi ada draken atau maiki ada baju dan lain-lain Coy tak langsung ambil aja ya nah oke saya yang pertama yaitu Takimichi ya kesehatan karakter utama di anime itu itu bisa-bisa ke masa lalu gitu ya bisa terus kita langsung klik aja terus nah oke saya untuk karakter Takimichi di Minecraft seperti ini ya guys ya dia kalau kalian bisa lihat untuk jambulnya itu terus Oke Ruf next-next lagi untuk maiki ya guys ada di sini ada maiki terus kita klik aja nah oke untuk maiki karakter maiki di dalam Minecraft sendiri itu kecil deh atau pendek ya animenya juga pendek sih dia nah oke dan si maiki maiki dideketin sama takimichi Oke next lagi di sini ada telur maiki pas lagi marah Coy pas episode 20 kalau nggak salah ya nah ini dia pas ngelawan kasutora ya ya kita next lagi untuk di sini ada draken ya guys ya untuk drakennya sendiri tinggi Coy di karakter Minecraftnya juga tinggi dia nah kalian bandingin aja no maiki sama draken eh pendekan si maiki terus tinggi si draken gitu ya oke di sini ada hankai nah Tuhan ke sendiri itu seperti ini nah dia dua dia juga punya atau naga di samping seperti sih draken ya oke di sini ada prajurit Toman ya kisah ini prajuritnya prajurit banyak banget ya di sini kau kau banyak banget ya terus next lagi udah ada mitsu ya kisah ini kalau nggak salah sih kapten divisi ketiga ya kisah eh bukan ketiga sih ketiga itu kan si pacin ya nih keempat kalau nggak salah ya keempat mohon maaf kalau salah terus disini ada si Fuyo yaitu sahabatnya si takemichi takemichi untuk karakternya seperti ini ya kisah nah kalian bisa lihat kapten divisi ketiga nah dia sekarang di penjara Cik dan digantikan sama Isaki tetap oke next lagi di sini ya geser aku taruh ini dulu nah disini ada sota dan lain-lain disini ya Nah guys untuk terlur yang ini ya yang selanjutnya itu kan ada si sota ya geser sota itu kembarannya si nah hoyo sih kalau si sota sendiri itu kan angry ya nah ini nah hoyo ya kisah untuk nah hoyo itu simili smiley atau kurang senyum gitu tapi untuk si ini siapa namanya si sota itu angry ya atau pemarah itu ya oke di sini next lagi untuk moto itu yang badannya gede gitu kayak monster gitu anjir terus di sini ada pehyan cuy nah ini ada pehyan terus ada baji nah ini baji pas masih ada di Toman nah dan kita lihat untuk sekiannya untuk rambutnya sendiri itu diikat kebelakang itu pas melawan siapa ya pas melawan kisah-kisah itu diikat kebelakang terus di sini ada sansu jenna untuk sansunya sendiri tuh pakai masker dan rambut kuning berpanjang berpening paling panjang itu bagian next lagi untuk taumannya mungkin ya kurang lebihnya seperti ini ya untuk anggota-anggutanya terus kita next untuk ke Mobius untuk Mobius itu diketahui sama Osana ya kalau nggak salah ya keset tapi sebelumnya kita bakalan taruh ini telur-telurnya dulu di sini biar rapi aja dan enggak mengganggu gitu ya Nah oke kita next lagi untuk geng yang ketua yaitu medius jadi dia Mobius dan di sini ada Hanma tersosanai dan prajuritnya nah lagi kita langsung spawn aja di sini X ya Nah apakah mereka bakalan berantem dan pada akhirnya mereka pun berantem karena mereka itu juga beda geng gitu kan si Hanma nya sih si Hanma di Mobius terus nih Toman gitu kan jadi ya kayak gitu terus di sini ada Osana ya kisah nah ini dia osanai hahaha mereka dikepung aja sama Toman kasihannya terus di sini ada Mobius ya guys ya ini ada prajurit Mobius dan kita bakalan spawn yang banyak deh pon yang banyakan ini wah radang lag nah kalau bisa lihat sendiri mereka lagi berantem dan kita lihat apakah Toman yang menang atau Mobius yang menang kalau kita mau lihat aja ya guys ya dan untuk Mobiusnya sendiri itu gundul jauh kan kepalanya botak aja deh sama yang Toman kan ada rambutnya notik kalau Mobius gede kotak Nah kita lihat sendiri ya kisah dan ternyata Toman menang itu ya karena Toman itu tak terkalahkan deh Oke kita next lagi untuk geng yang ketiga yaitu Valhalla cakaruh ini dulu terus nih ada Valhalla ya guys ya Nah kita lihat dulu kita lihat dulu untuk telur-telurnya di sini ada Hanma ya guys ya ada Hanma pas udah di Valhalla terus kita ambil Hanma terus ada Kasutora terus ada Baji pas Baji udah masuk ke Valhalla untuk ya balas dintam ke Kisaki Teta ya atau mau membunuh Kisaki Teta dan pada akhirnya Baji pun tertusuk sama temen sendiri yaitu Kasutora ya guys ya Oke disini ada prajurinya terus nah ini dia Kisaki Teta Nah untuk Kisaki sendiri tuh apa ya ada dimana-mana gitu ada di Toman ada di Mobius dan ada juga di Valhalla jadi nggak jelas banget di orang deh mau pilih yang mana gitu oke yang pertama itu Hanma jadi nah untuk Hanma sendiri tuh seperti ini ini dan ia itu tinggi jauhnya tinggi seperti sidrakan gitu ya dan mereka tetap diserang dan aku coba ke sana ya bisa anda menjauh gitu dari rumen Antoman bakal disini masih tetap diserang dan kita lihat saja ternyata enggak ya guys ya kalian bisa lihat sendiri untuk Hanma seperti ini skinnya di Minecraft terus next lagi untuk kasutora Nah untuk kasutora nya seperti ini ya kisah Nah untuk kasutora nya itu aku dari tadi lari-lari terus anjir parah aku tadi udah rekod dua kali loh ini ini kedua kedua kalinya aku rekod anjir HP nya padahal tadi tadi udah rekodoy udah rekod tapi lupa-lupa nggak sambungin ke mic jadi suaranya kecil banget gitu Oke kita nampak kalian review untuk skin kasutora skin kasutora kisah ini dia tuh rambutnya pulang-pulang itu ada kuning ada hitam juga ya bisa next lagi untuk baji ya kisah ini dia baju sudah masuk ke Valhalla dan dia rambutnya panjang ya guys ya Oke kita next lagi untuk ini ya apa kom ya kisah ini ada kom Nah untuk kom sendiri tuh matanya seperti itu ya matanya pakai putih itu anjir kayak melotot gitunya nah ini dia ya untuk si om terus ada si suji ya untuk sujinya sendiri tuh pakai masker dan tertutup sama jaket gitu ya kepalanya dan yaitu kalau nggak salah di apa ya diinjak sama si kisah kiri masalah ya terus disini ada konboy kesana ini dia konboy yang ada tontonnya di kepala terus next lagi ada kisah kita ini dia nih nih dia yang orang gaji ada dimana-mana ya ke sana ini dia hege untuk kisah kide itu pakai kacamata dan dia juga ya senyum-senyum senyum-senyum keempat aja ya gitulah enggak enggak gitu ya guys pokoknya ya dan oke lagi untuk ada prajurit Valhalla ya kisah ini prajuritnya Valhalla J kita coba lihat untuk prajuritnya Valhalla Nah untuk prajuritnya Valhalla seperti ini dia itu tinggi-tinggi banget dan ada rambutnya enggak seperti mobis gitu nah nah untuk disini kan ada kisah kino kisah ikan ada dimana-mana dan kisah juga apa ya enggak suka sama si baji baji juga enggak suka sama si kisah 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 ini kita bakalan tarungin si kisah kisah masih abadji ya Nah di sini ada kisah 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 kita ambil baji nah ya kan bener kan guys dia itu enggak suka enggak apa ya nggak pernah akur gitu dia tuh selalu aja berantem itu gak suka satu sama lain itu ya Nah kalian bisa lihat sendiri dan kita lihat apakah si gesakh yang menang atau si kisah 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 saja Naruto Shirleyrem di sini kita bakalan lihat apakah si gesakh yang menang atau si baji yang pernah ya kita bakalan lihat ya Gisek adanya lama kita sih ya kalau mana yang menang mana yang mati duluan gitu bete kita kita lihat nah ternyata baji yang menang guys baji yang menang ya nyata baji yang menang dan kisah kita itu mati nah oke oke semoga cukup sekian ya guys ya untuk video kali ini buat kalian yang suka dengan videonya subscribe dulu pernah satu like dari kalian seru penyemangat buat aku rajin upload nah buat kalian yang baru mempercayai ini ya klik tombol subscribe YouTube dulu dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya Oh iya buat kalian yang ada request konten untuk kedepannya kalian tinggal komen aja dibawah videonya instalo nanti aku bakalan bikin videonya ayo gitu oke ya guys ya tinggal komen aja dibawah video nih nah see you the next time and siap bye-bye semuanya sampai jumpa lagi di video selanjutnya and bye bye semua sub indo by broth3rmax